Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jadi memori tentang keluarga itu tidak pernah hilang Sampai orang ketika di kuburan pertama kali Tidak ada yang dia lupakan Kecuali adalah masalah dia bersama keluarga Nah, disitulah kita paham Kemudian pertanyaan kita Ruh itu ditempatkan di mana? Ruh itu ditempatkan oleh Allah Berdasarkan perkataan yang disampaikan oleh Imam Ibn Nukkiw itu macam-macam Ada ruh yang ditempatkan di dalam kubur mendapatkan kenikmatan Ada ruh yang ditempatkan Yaitu di tempat-tempat yang berbeda Ada ruh antara langit dan bumi Ruhnya siapa? Orang yang punya hutang Ketika dia tidak membayarkan hutang itu Sampai dia meninggal dunia Ada ruh yang kemudian ditempatkan di Tanur Tanur itu tempat kayak periuk Masuknya kecil, keluarnya besar Dalamnya itu kebawahnya besar Untuk siapa? Tanur itu tempat bagi ruh Mereka yang dulunya ketika di dunia berzinah Dan tidak berdebat sampai mati Dibakar oleh Allah Selamanya sampai nanti hari kiamat itu datang Dan mereka berusaha keluar Tetapi tidak bisa-bisa keluar Imam Munoqai menjelaskan itu tempat Bagi para pezinah yang tidak bertobat sampai dia mati Ada kemudian ruh yang ditempatkan di sungai darah Setiap waktu kemudian dia melipir ke pinggir Kemudian dilempari batu Kemudian dia melipir lagi dilempari batu Siapa itu? Pemakan riba yang tidak meninggalkan ribanya Disitulah kita mendapati Ruh itu akan ditempatkan oleh Allah Berdasarkan amal-amal yang mereka lakukan Ada enggak ruh berkantayangan? Enggak ada berkantayangan Kayak kurang kerjaan saja berkantayangan Karena sesungguhnya ruh itu miliknya Allah Dan Allah yang menggenggamnya Nah ini ada rumah Habis mati bunuh diri Malamnya Kelihatan orangnya nangis-nangis Itu syetan Ruh itu enggak mungkin balik Kenapa ruh tidak mungkin balik? Karena ruh itu tempatnya di alam barzah Dan barzah itu kenapa disebut dengan barzah? Tembok tebal yang tidak bisa ditembus itu namanya barzah Nah kalau ruh itu masih bisa seliwuran dalam kehidupan dunia Penamaan barzah itu batal demi hukum Karena kemudian masih bisa ditembus Makanya enggak bisa balik Ada tembok tebal Sebagaimana Allah sampaikan dalam suhata mu'minun ayat yang ke-100 Sudah bisa balik Apalagi sampai kemudian balik Melihatkan anaknya Rumahnya Ya kalau rumahnya enggak dijual Kalau rumahnya dijual kan jadinya sedih Kok sudah ganti orang ya? Karena enggak ada yang bisa balik pak Makanya ruh itu semuanya ditempatkan oleh Allah Berdasarkan amalan-amalan mereka Dan tidak ada ruh yang berkentayangan Makanya kemudian kalau kita mendapatkan ada tempat-tempat Ada orang mati bunuh diri kok kelihatan ada hantunya Itu bukan ruh Tapi itu syetan Yang mencari celah dan kesempatan Supaya dia itu ditakutin Kenapa syetan itu senang untuk menakuti manusia? Karena syetan tahu Syirik itu mulainya pertama kali ketika takut Orang kalau sudah takut Maka cenderung gampang untuk melakukan syirik Kalau sudah syirik Nyebar kemenyang Kalau sudah syirik Dia akan kemudian korban di situ Di tempat yang dia takutin Kalau sudah takut Dia akan lewat sambil mengatakan Peluk nuun mbak Nampun kan Lewat mbak Lewat Itu kemudian mulainya dari ketakutan Makanya kemudian tidak ada ruh yang berkentayangan itu tidak ada Yang ada itu apa? Syetan Karena syetan itu bisa berubah wujud apa saja Anjing hitam Permunjakan dari jin Ular hitam Perwujudan dari jin Kemudian syetan bisa berubah manusia? Bisa Makanya kita dapati ketika nabi mau dipunuh Siapa yang memberikan saran Ngumpulkan sepuluh pemuda untuk membunuh nabi Muhammad Itu syetan dalam bentuk manusia Karena syetan itu bisa berubah apa saja Dan dia bisa menjadi hantu Untuk menakuti manusia Tetapi ruh itu tidak bisa berkentayangan Ruh itu berada pada alam barzak Dan disebut alam barzak itu karena tidak bisa ditembus dengan apapun Ya Bisa ditembus apapun Makanya kalau kita berbicara masalah hantu Hantu itu kan masya Allah Hantu itu kan beda-beda kan Di setiap negara dan setiap wilayah Kalau di Amerika Hantu itu apa? Hantu itu Keren Pakai jas Kemudian giginya runcing Sukanya gigit leher Enak itu Itulah yang disebut dengan Dracula Itu hantu Amerika Kalau Cina Beda lagi Hantunya lompat-lompat Kalau kemudian ada warna kuning berhenti dia Itu hantu Cina Kalau Indonesia itu yang paling ini Indonesia apa? Ngesot Itu Indonesia Ini produk karena penjajahan Belanda Sampai bayangin hantu itu nyalongsong Yang paling keren itu Amerika Pakai jas Giginya runcing Takut sama matahari Kenapa kok manusia itu ketika bayangin hantu itu beda-beda Karena memang hantu itu hasil dari Hasil dari kemudian bayangan kita sendiri Ketika syaitan itu kemudian menakuti kita Supaya kita melakukan kesyirikan ketika sudah takut Makanya tidak ada yang namanya ruh itu bergentayangan itu tidak ada Pak Kata Imam Ibn Qaim Ruh itu ditempatkan oleh Allah berdasarkan dengan amalnya Ada ruh yang ditempatkan di dalam tembolok burung hijau Ruhnya siapa? Orang yang mati syahid Ditaruh dalam tembolok burung hijau Kemudian rumahnya dibawa ars Arsnya Allah mereka tinggal bergantung itu Kemudian mereka masuk syurga di waktu pagi Kemudian pulangnya di waktu Sorry Tidurnya di bawah arsnya Allah Ada orang sholih ditempatkan di dalam tembolok burung tapi bukan hijau Dia masuk syurga tetapi kemudian dia tidak bisa menikmati sebagaimana para syuhada Ada ruh yang ditempatkan Ila Rafiqil A'la Makanya Nabi ditanya Ya Rasulullah oleh Aisyah Ya Rasulullah apakah engkau akan meninggalkan kami? Kemudian Nabi menjawab Ila Rafiqil A'la Menuju kepada tempat kumpulan teman-temanku yang sholih Itu menunjukkan apa? Ruh itu ada tempatnya sendiri Makanya kalau kita bertanya Apakah ruh itu bisa ketemu dengan ruh-ruh orang lain? Imam Ibn Qasir menjawab Iya Ruh itu bisa bertemu pak Selama mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan Tapi bertemu yang mereka tidak ada kaitannya dengan kehidupan di dunia Makanya kemudian Imam Ibn Qasir itu mengatakan Ruh itu terbagi menjadi dua Ada ruh yang mendapatkan kenikmatan Ada ruh yang mendapatkan adab Ruh yang mendapatkan kenikmatan Mereka ketemu Sebagaimana Nabi mengatakan Ila Rafiqil A'la Beliau ingin ketemu dengan ruhnya Nabi Musa Ruhnya Nabi Ibrahim Ruhnya Nabi Noah Ruhnya Nabi Adam Itu yang dipilih oleh Nabi ketika beliau sebelum meninggalnya dan wafatnya Beliau mengatakan apa? Ila Rafiqil A'la Makanya Nabi detik-detik ketika sebelum meninggal Beliau melihat ke langit Kemudian beliau mengatakan Ila Rafiqil A'la Tangan beliau jatuh Kemudian kepala beliau bergeser Akhirnya beliau meninggal di dunia Berarti ruh itu Kumpul gak dengan ruh yang lainnya? Ruh itu kumpul dengan yang lainnya Selama mereka sama-sama beriman Kecuali ruh yang mendapatkan adab Innal arwah mu'adabah Lata takian Sesungguhnya kalau ruh yang mendapatkan adab Mereka tidak ketemu Tapi ruh yang kemudian mendapatkan kenikmatan Mereka saling ketemu Mereka saling bertanya Makanya iman imugasir sampai berkata Ruh itu kalau kemudian ada yang meninggal Kemudian ruh ini orang yang beriman Ketemu dengan saudara-saudara mereka yang sebelumnya sudah meninggal Mereka saling bertanya Gimana kabar keluarga ku? Apa yang terjadi? Itu anakku sudah punya anak ataukah belum? Dia akan nanya kepada ruh yang baru balik Ketika sama-sama mendapatkan kenikmatan Jadi contoh paling kasusnya Pak Ini saya kaji cukup panjang Bersama dengan riwayat-riwayat Yang saya peroleh dari imam Di enam riwayatnya Imam Kurtobi Saya ini misalkan dalam rumah saya Ibu saya meninggal 4 tahun yang lalu Ibu saya meninggal 4 tahun yang lalu Kemudian ada yaitu Keponakan Beli itu meninggal 2 bulan yang lalu Ini kalau sama-sama beriman Sebagaimana keyakinan dari Al-Sunnah Imam Qurtubi, Imam Ibn Qayyim Itu ibu saya Insya Allah kalau beliau mendapatkan Kenikmatan di alam kubur Akan ketemu dengan keponakannya Sepupunya Dan ketika mereka ketemu Mereka saling bertanya Gimana kabarnya pulang Bagaimana desa disana sekarang Kenapa mereka bertanya Tentang keadaan keluarganya Dan keadaan kampungnya Karena mereka sudah terputus kabarnya Dari kehidupan di dunia Makanya inilah yang menjadikan kita Ternyata roh itu Dia itu ada yang mendapatkan kenikmatan Dan di antara kenikmatan itu Akan dipertemukan dari roh-roh yang beriman Sebagaimana kita nanti Dalam orang diurusan akhiratnya Di syurga Kita akan dipertemukan Dalam teman-teman kita Yang dulu menemani kita Dalam kebaikan ketika berada di syurga Sama Rukun sama Jadi disini kita faham Tidak ada roh bergentanyanan Tapi roh itu Mereka akan mendapatkan tempat Yang disebut dengan tempat barzah Disebut tempat itu barzah Karena tidak bisa ditembus Dengan apapun Dan roh yang mendapatkan kenikmatan Saling bertemu dengan Ruh-roh orang yang beriman Yang juga mendapatkan kenikmatan Jadi misalkan disini Di Tangmangu ini Kalau ada yang sudah meninggal Kalau yang meninggalnya baik Ternyata di kuburan Dia mendapatkan kenikmatan Ada saudaranya juga Yang meninggal lebih dulu Kemudian mendapatkan kenikmatan Itu saling ketemu Itu saling ketemu Dan itu mudah bagi Allah Makanya Imam Ibn Qasir itu menyampaikan Itu mudah bagi Allah Karena itu merupakan bagian Dari kenikmatan yang Allah berikan Sebelum mereka menunggu Urusan akhirat ketika Kiamat ditegakkan oleh Allah Nah itulah yang menjadikan Akhirnya Masya Allah ya Sedemikian masalah roh itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!